Oke, untuk pengecekan oli sendiri Pengecekan pompa oli di Honda Safe Safe B atau Honda GL Pro Atau Tiger, ini mas bro Cara ngeceknya dari kayak gini mas bro Kita tuang oli ke Lobang yang satu, ke lobang isap ini mas bro Oke, nah terus kita putar ini Kita putar, kalau terjadi Perpindahan oli, berarti ini masih bagus mas bro Nah, dia nyembur Ini cara ngecek pompa oli masih bagus Atau enggak di Honda CB, GL Pro, Tiger Itu kayak gitu mas bro Yang enggak kalah penting ini silini mas bro Kalau silini rusak Harus coba-coba diganti atau pecah Soalnya ini juga sangat pengaruh untuk penyedotan Untuk hasil yang lebih maksimal mas bro Oke, untuk selengkapnya Kita Simak video selengkapnya Di cara cek jalur pompa oli Honda CB atau GL Pro atau Tiger Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali bersama Mekanik Roda 2 Channel Kali ini kita lagi melakukan penggarapan Di motor Mega Pro Ini kita mau review Bukan review mas bro ya Ya, berbagai pengalaman ini Ini kalau mas bro Motornya Motor GL Pro Apa Tiger Apa CB GL Max Pokoknya seri GL Ini motornya Olinya enggak ngalir ke atas ini Apa Suaranya kasar Bunyi ngacak Itu tanda-tanda Ada kelainan di Jalur pelumasanya Entah olinya habis Entah olinya itu mampet Kalau olinya mampet kan bisa berapa ya mas bro Ini noken as Terus Pelatuk atau templar ini Apa Ini Ini bisa aus mas bro Habis ini Kemarin juga iya Kejadiannya sama Ini karena Olinya enggak naik Entah olinya enggak naik Apa Karena olinya habis Bisa juga mas bro Tapi ini kita mau Kenapa oli bisa enggak naik Kita mau cek jalur-jalur oli Di motor Honda CL Pro Tiger CB Mega Pro Itu sama aja mas bro Kita cek dari sebelah sini dulu mas bro Ini oli disedot dari sini mas bro Oli disedot dari sini Lewat saringan ini mas bro Saringan ini enggak boleh kotor Sama sekali enggak boleh kotor Terus Enggak boleh rusak juga Enggak boleh sobek Sobek kalau robek Sobek atau kotor Harus dibersih Atau diganti mas bro Soalnya ini berbahaya banget Umpamanya ada kotoran masuk Ini lubang Ventilasi oli Atau jalur pompa oli Bisa Mengakibatin Mampet Jadi oli enggak naik ke atas Pokoknya enggak menyebar Secara merata mas bro Ini perhatikan baik-baik bagi yang masih pemula Atau bukan pemula Yang seneng otak-otak motor ini ya Lupa lagi Saya juga pemula malah Ini Ini enggak boleh robek Juga enggak boleh kotor Biasanya kan Mampet dibiarin Atau robek dibiarin Itu enggak boleh Ini sangat fatal sekali Ini intinya dulu mas bro Ini buat Penyedotan Nenek gini Ini ntar dari sini Jalur sini Ini kesedot Kesaring sini Kesaring Terus masuk ke sini Pompa oli mas bro Ntar Nah ini Kayak gini Ini oli ntar disedot Dari sini mas bro Ini jalur tengah ini Ini keras tengah Blok bagian tengah Ini stang ser di sini Nah nyedot ke sini Ini dari lubang ini mas bro Terus Kesedot Terus masuk ke sini nih Masuk ke pompa oli Dari pompa oli diolah ke sini nih Ke jalur sebelah ini Ntar cari uping Biar enak mana ya Oke ini udah saya ambil lubang Nah Oli masuk dari sini Oli Oli masuk dari sini ya Ke pompa oli Set Muter Terus lewat sini Lewat sini Masuk Terus disini dibagi mas bro Ini bak kopling Masuk kesini Terus dibagi Nih Kalau mas bro ntar Jalurnya ini kadang-kadang ada yang mampet Ini kena packing apa Bekas lem ini disini nih Disemprot apa Dikucurin bensin Biar ketahuan ini ngalir apa enggak mas bro Ambil Ambil Ano Aqua Botol Aqua Masukin bensin Taruh ke sini mas bro Kalau ngalir berarti bagus Itu kalau bagi yang enggak punya kompresor Itu kalau bagi yang enggak punya kompresor Kalau seneng otak-atik tapi enggak punya kompresor Ya enggak apa-apa lah Apa pakai pompa ya Enggak apa-apa Yang jelas pakai bensin dikucurin ke sini nih Ini lubangnya ada mas bro Tuh Lubangnya kelihatan Nah dari sini ntar masuknya ke Keras Oke mas bro Ini Masuk dari sini tadi Ini jalur ini Ini terus ada Semacam gelas-gelas ini Nah dia masuk ke sini Pempa-empa ini biasanya akan kotor Ada pakingnya disini juga Ini biasanya kotor buat Nah ini buat nyaring juga ini mas bro Kotoran atau bekas-bekas Oli Debu oli ini yang tebal disini Nah Ini harus kasih paking mas bro Kalau itu biar enggak Nih ini kan Ini masih juga masih belum bersih mas bro nih Ini bekas-bekas olinya ini Ini kemarin udah saya bersihin Tadi nih Masih banyak nih Nah ini mas bro Nah dia akan masuk ke jalur sini Ke jalur keras Nah Ini biasanya di getok-getok Sini pakai kayu Apa pakai apa Kalau lagi masukin Ininya Ini harus dibersihin Ini harus benar-benar bersih Jangan sampai Ada kotoran yang masuk mas bro Soalnya disini ntar dibagi lagi Buat Disini ada jalurnya Bisa copot enggak ya Aduh ntar Susah lah Pokoknya Ada jalurnya Terus masuk ke sini Kelahar bambunya mas bro Buat Melumasin lahar bambunya Lahar kroncongnya yang di ini Setang seri ini Setang seri juga kena mas bro Ini karena Yaitu karena Pelumasan Nih dengerin mas bro Karena pelumasan yang enggak beres Atau Jalur Jalur olinya yang tersumbat Jadi ngakibatin kayak gini Akibatnya sangat fatal banget Itu bagian pertama tadi ya Masuk ke Keras Terus yang kedua ini mas bro Yang enggak kalah penting Yang sering banget mampet disini Dari jalur sini Dari jalur sini Masuk kesini Nah dari sini terus Dibagi kesini nih Lobang ini kan kecil banget Ini mas bro Ini ada lobang kecil banget disini Ini sering banget mampet juga Karena lem Atau karena packing Harus Dipakai kawat baja Apa pakai apalah Pakai kawat itu Bekas kopling apa gas Kita ini masukin kesini Buat ngetesnya ini mas bro Ini sering banget mampet disini juga Nah kalau habis dari sini Jalur dari sini Terus masuk ke block head Kesini nih mas bro Nah kesini nih Ini Packingnya kan ada coakannya nih Ini oli juga nih mas bro Masuk kesini Terus sini Nah lanjutannya kesini nih Nah kayaknya gini Terus kesini 12 Terus sampai sini Nah tembusnya disini mas bro Dari sini Ini kan ntar nih Rapet ini Rapet karena Ini nih Nah rapetnya gini Rapet Ini disini ada lubang juga mas bro Ini sering buat mampet juga ini Karena lem Ini clap Tutup ini Karetnya ini Ini lubang ini mas bro Tuh Ini mengapa dikasih kayak gini Ini buat Bukan nutup ini mas bro Ini penting Harus dipasang juga Ini banyak kan Ini banyak kan Gak pada dipasang Nah ini mas bro Tuh disitu Disini ada jalurnya sendiri Disini ada lubang Kesini juga penting Ini dimasukin apa Bensin apa-apa Biar kelihatan Mampet apa enggaknya Atau di Pakai kawat Popling Ini soalnya disini Dalam itu juga Kadang-kadang mampet mas bro Ya karena kelem itu mas bro Lem gasker Kadang-kadang Nah kalau abis dari sini ya Udah Set Ini karena mampet Karena terjadi pemampetan Ini dia akan Akan ngangkat ini mas bro Clapnya Set Dia akan keluar Dia akan nyembul Nah setelah nyembul Dia masuk ke noken as Kesini nih mas bro Aduh Nah Dari noken as ini Dia akan masuk sini Nah masuk Ini kan di noken as ada Di noken as ada lubangnya Ini Nah dia akan nyembul Dan akan Menumasi Pelatuk Atau templar Atau roker arm Nah ngelumasin bagian sini pokoknya Kayak gitu mas bro Kalau Nah Kalau sini kurangan oli Otomatis Sininya kena ini Pelatuknya Pelatuk sama noken as Jelas kena Apalagi kalau kurangan oli Makanya Oli harus benar-benar dijaga Motor harus benar-benar dirawat Pergantian oli harus rutin Juga dilihat Motornya berasap Apa enggak Pada sil Sil-sil mesinnya Pada bocor Apa enggak Sil-sil persneleng Terus Sil setut kopling Kan kadang orang Bocor dibiarin Biarin lama-lama Jadi banyak Atau paking-pakingnya Yang bocor Gini Dibiarin Makanya olinya berkurang Terus Jadi Habis Atau kurang Jadi enggak naik Mas bro Ini disamping itu Kalau kurangan oli Di motor ini Sepulnya jadi kebakar Kalau sepul-sepul yang Tipe basah Ini harus kena oli Mas bro Harus kena oli Buat meredam panas Soalnya kalau enggak ini apa Ya pokoknya Dijamin kosong Terus pengapian kamu Pasti kacau Terus Diprok enggak ngisi Pengapian Paking enggak ngisi Ini kan Bisa berapi Merempet kemana-mana Makanya oli Harus benar-benar dijaga Mas bro Rutin lah Pengecekan oli Dilihat Ada paking bocor Enggak Sil bocor Apa enggak Nah Itu Sekedar berbagi Pengalaman saja Mas bro Ini jalur-jalur oli Yang perlu kamu ketahui Yang perlu Teman-teman ketahui Ini yang sering mampet Sebelah sini Ini jalur ini Kadang-kadang Kena lem gasket Ini di Honda CL Pro Tigger Mega Pro CB Itu sama aja Mas bro Ini yang sering mampet juga Ini mas bro Bagian sini Ini kadang-kadang Jangan bikin kacobat Kalau enggak dibersihin sekalian Terus jangan Lupa ini Barang sepel ini Jangan Disepelain Akibatnya fatal banget Kalau ini sobek Atau rusak Mampet Juga oli Enggak bisa kesedot Buat enggak bisa kesaring Kesini Buat nyedot kesini Terus kesini Jelur sini Ini Ini lubangnya Kecil banget Mas bro Ini Ini juga Disini mas bro Ini buat ngelumasin Ini ya Kenapa ada lubang Dari sini Yang kecil ini juga Buat ngelumasin gigi As primer Ini mas bro Ini biar Biar kelumasan Juga ada lubangnya Sini mas bro Sepedalem Sini Nih Masuknya Kesini Keas gigi primer Sini mas bro Ini buat ngelumasin Kesini juga Oke Bisa dipaham Ika Semoga bermanfaat Ini berbagai pengalaman Saja mas bro Sering-sering Kalau mas bro Lagi puyang Kenapa Motornya Enggak naik Olinya Enggak naik Terus motornya Benyak Kasar Del Pro Apa Tigernya Apa Mega Pro Karena Olinya Enggak muncrat Ke Bagian Head silinder Ini juga udah kena Ini Noken as Sama pelatuknya Kena ini Mau diganti Pokoknya ini Gara-gara oli Ini kemarin Karena olinya bocor Olinya bocor Terus silnya pada Paking banding bocor Silnya juga bocor Sil persneleng Sil Ger depan Itu pada bocor Mas bro Jadinya olinya kurang Terus Ngerempenya kesini Tapi sebelum Walaupun kurang Kita tetap baru cek Jalur-jalurnya Soalnya Takutnya udah dipasang Semua kan ribet Enggak dicek sekalian Terus mampet Aduh Bikin capek Pokoknya pinggang Sakit Mas bro Kurun mesin Kayak gini Motornya berat Oke Terima kasih Mas bro Yang telah menyaksikan Tayangan ini Semoga bermanfaat ya Ini sekedar Terbagi saja Enggak bermaksud Mengburui Orang saya juga Masih belajar Terima kasih Yang telah menyaksikan Tayangan ini Semoga bermanfaat Salam Mekanik Roda Dan Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini cara cek Jalur oli Di motor Honda JL Ya 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 Ya